Sekarang saya lagi berada di rumah salah satu sahabat ketabuan Dian-dian ini dulu paling sering banget dipasangin sama Lisda jadi tokoh jahat Nah Riz, kalau Aji Bahasa Pamungkas itu apa Riz? Aji Bahasa Pamungkas itu setelah dia mempelajari Kitab Somala Oh awalnya Bayu Seta itu Aji Bahasa Pamungkas Gue sampein buat temen-temen jangan pernah menghina lip sync itu susah kalau gak ngerti Gue sehari dua hari dikasihin teks gitu suruh ngafalin Boro-boro gue buat tidur gitu ya Hey Lampir, berhenti kamu Urusanmu belum selesai denganku Lampir Sekarang terimalah Ajihan gelang pelaku Lampir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat ketabuanak ketemu lagi di vlog saya Abdul Risman Apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan yang selalu sehat Sobat, sekarang saya lagi berada di rumah salah satu sahabat ketabuanak Dian-dian ini dulu paling sering banget dipasangin sama Lisda jadi tokoh jahat Selain itu dia punya banyak bisnis diantaranya bisnis kuliner dan juga punya sanggar acting Sekarang orangnya lebih ngajar Kita lihat yuk Nah sekarang kita udah sama Udah tau lah ya Aris Kurniawan Rupanya laki-laki ini pacar kamu Jantung juga Mbak Rani Kenapa kau menipu Kenapa kau mengianati aku Mbak Rani Kenapa Baya-baya Mana aku tau Pamanmu Menipipkan ini padaku Untuk anak kamu Gak usah Bawa aja Tak perlu Kamu diam ya Kamu tau Aku meminta bukan pada orang lain Tapi pada ayamu sendiri Kamu tau kan Tapi Bang Anong sudah dewasa Malu Bang Malu bang Minta waktu Sama ayah Bro Alhamdulillah Alhamdulillah masih Masih eksis kan Bener kan Saya bilang masih eksis Berkat teman-teman semua Jadi ternyata teman-teman kita Buat ini Sampai sekarang Ada yang masih eksis Termasuk Aris Kurniawan Riz Keluarga gimana Sehat Riz? Alhamdulillah sehat Anak Alhamdulillah sehat Riz Teman-teman di area Cibubur Atau di luar Cibubur ya Yang masih penasaran Dengan dapur atar Boleh dateng ya Ke dapur atar Itu Lokasinya Di jalan lapangan tembak B1 nomor 8 Ciracas Cibubur Jakarta Timur Tepatnya itu Di Griaomaopa Geris Sekarang ini kan Teman-teman ini Suka banget Kalau kita ngebahas tentang Gentabuana Nostalgia Gentabuana Jadi Gentabuana ini Adalah salah satu Apa ya Yang tidak bisa dilupakan Sama teman-teman Apalagi lu kan Salah satu pemain senior Bahkan Aris ini Lebih senior Daripada saya Riz Cirta yang sedikit Nolris Awal masuk Gentabuana Di tahun berapa Soalnya Tahun 2002 Gue masuk itu Lu sudah ada? Iya Gue masuk Tahun 2002 2002 juga? 2002 Lepas kuliah Pokoknya aku tuh Kontrak dengan Gentabuana itu Satu minggu sebelum wisuda Pokoknya Kalau buat Pantaran aku Yang kuliah dulu di Jogja Satu ratingan Satu minggu sebelum wisuda Aku kontrak Sign kontrak dengan Gentabuana Nah Abis wisuda Itu kolingan pertama aku Pas wisuda dah Oh pas wisuda Iya Pas lagi disematin gitu Ada kolingan pertama kali Dan itu masuk di Angling Dharma Judul Angling Dharma Dan gue masih ingat Peran pertama gue Apa itu? Jakawalet Pernah main di Angling Dharma juga? Pernah di Angling Dharma juga Karena setau gue Apa namanya? Setau gue Lo tetap kenal di Misteri Gunung Berapi Iya Jadi ceritanya Awal masuk Di Gentai itu Gue masuk di Angling Dharma Itu Perannya jadi Jakawalet Warga kampung Yang kemudian diculik Kemudian ditolong sama Prabu Angling Dharma Nah itu Awal mula Kita ketemu dengan Almarhum Dasi Yaakub Banyak ilmu yang luar biasa Sampai Iya Almarhum ini ya Luar biasa Riz Jadi di Angling Dharma itu Cuma sebentar ya? Ya ada kali 2-3 episode lah 2-3 episode Terus kemudian Ditawarkan masuk ke Misteri Gunung Berapi Misteri Gunung Berapi Itu perannya Bayu Setah Kalau gak salah ya Awal itu Bayu Setah Jadi perannya itu baik Kata Pak Budi kan Kata Babi Katanya Perannya baik Kalau kita juga masih Baru belum bisa apa-apa Banyak orang bilang Masih Modok Jawa Dan sebagainya Memang gue akuin Gue belum bisa apa-apa Waktu itu Walaupun Sudah sedikit belajar Tapi ternyata Yang gue hadapin Bukan orang-orang biasa Luar biasa Seperti Ibu Faridah Pasha Yang sudah dasyat Malang dunia Intertain kan Di depan layar Jadi Kebanting jauh Tapi gimana caranya Kita mau excited ya Kita mau belajar Walaupun dia marahin Ya tetap terus Akhirnya Peran itu Dari peran baik Terus kemudian Dirubah jadi Peran jahat Peran jahat Itu yang Tantangan tersendiri Sebenarnya Karena lebih berat Karena fighting terus Basically kan Kita hanya punya Dasar sedikit Terus kemudian Di sana harus Setiap hari fight Shooting Ada libur Nah Riz Nah Riz Kalau Aji Bahasa Pamungkas Itu apa Riz Aji Bahasa Pamungkas Setelah dia mempelajari Kitab Somala Oh awalnya Bayu Seta Bayu Seta itu Aji Bahasa Pamungkas Karena memang Baik Tadinya baik Kemudian karena cerita itu Kemudian mungkin Dari pihak produser Dia matanya Lebih mengarah Oh ini kayaknya Ada mata jahatnya Atau dia bisa Di up ke jahat Dan itulah Sebuah keberuntungan Buat saya Keberuntungan Karena apa Ketika aku memerankan Aji Bahasa Pamungkas Itu Saya tidak libur Selama 2 tahun Setengah Itu gak ada libur Bahkan libur Cuman Lebaran ya Semet kita Idulah Ada itu Mau takbir Kita masih shooting Dan itu sesuatu Buat saya Karena Sebaginya kamar Disitu Belum bisa apa-apa Tapi dikasih kepercayaan Dan kita Sama-sama berjuang Dan Itu dasar Sampai saat ini Kebanyakan orang Tahunya Aku adalah pemeran Aji Bahasa Pamungkas Pemeran Aji Bahasa Pamungkas Gak libur 2 tahun Setengah Ada gak kerja Tapi itu Itu jarang sekali Itu dia kenapa Artis Artis Genta Buwana Jarang diliput Sama infotainment Ya gak ada waktu Untuk keluar hutan Kita jarang Haris ini Oh berarti memang Tahun 2002 itu Awal masuk ya Awal masuk Apakah lama Kak Abdul masuk Terus Lisda Terus teman-teman yang lain lah Nah Aris Apa namanya Haji Bahasa Pamungkas Itu kan istilahnya Yang menaikkan Pamor Mau pamor Lu Di Genta Buwana Haji Bahasa Pamungkas Haji Bahasa Pamungkas Karena itu tokoh Tokoh jahat utama Kan Lawannya si Sebarai dulu ya Malampir Eh Gengnya Malampir kan Haji Bahasa Awal mula Haji Bahasa naik itu Karena sejarah Konflik di Misteri Gunung Merapi Peran jahat Yang bisa mengalahkan Ratu Kejahatan Haji Bahasa Pamungkas Jadi Haji Bahasa Pamungkas itu Bukan Ratu Kejahat Jahat Oh teman beda grup Sama Malampir Awalnya beda grup Nah kemudian Dia kerjasama Karena Misteri Gunung Merapi Satu, dua, tiga ya Haji Bahasa Pamungkas itu Maksudnya di Misteri Gunung Merapi Tiga kalau gak salah Mesti Gunung Merapi Tiga Nah itu sejarah Perjalanan konflik Dengan tokoh kejahatan itu Mak Lampir itu Tunduknya sama Haji Bahasa Pamungkas Kalau mungkin kalah Dia kalah kabur Kalau ini kan sampai dia Betul-betul diket sama Gelang Perak Jadi Itu yang membuat Haji Bahasa Pamungkas Naik gitu Karena selama ini Yang mencacimaki Lampir Cuma Haji Bahasa Pamungkas Senor-senor Gakak berani Sampai Marahin Ibu Farida ya Ibu Farida kalau nonton Salam dari saya Aris Kurniawan Terima kasih atas bimbingnya Selama ini Karena jujur Saya pernah dibentak Sama Ibu Pertama kali Ya mungkin karena Ibu juga kaget gitu Karena ada peran beliau Yang selama ini Gak ada yang bentak dia Gak ada yang Nyungsepin dia Tapi ketemu saya Anak baru Bukan seletingan beliau Kemudian saya nunjuk-nunjuk Ibaratnya sesuatu Itu yang tidak mudah Itu sesuatu yang Pertaruan ya Artinya Di dalam frame Kita kan gak bisa melihat Blue senior atau junior Semua sama Flat Ya kan Punya tanggung jawab masing-masing Tapi secara moral Kita sebagai newcomer Dan berhadapan langsung Dengan orang yang Disitu starnya Kan gitu Kita harus Konfliknya itu luar biasa ya Tapi ini proses Proses kita Tapi itu mungkin Yang dulu pernah gue rasain Pertama kali gue sebagai newcomer Newcomer Harus berhadapan dengan Mas Antawijaya Tapi walaupun gak Keluarga Tapi itu ada rasa Yang kedekan lah Biar bagaimanapun Beliau kan senior Senior sekali ya Ya tanpa-tanpa Ya tanpa mereka-mereka Kita kan gak bisa Apa-apa juga kan Karena mereka juga Ngasih support yang luar biasa Tim kru Terutama sutradara Sutradara yang Aku bilang sih Luar biasa sih Terus ada satu tokoh lagi Setelah misteri gunung Elam misteri gunung merapi Itu kan ada tuh Salah satu tokoh utama Lo tetap di jahat Di jahat itu Di Wali Songo ya Wali Songo ya Bondan Bondan Kayuwangi Nah itu Tokoh kedua yang Cukup bisa Nama aku masih Masih diperhitungkan lah Untuk antagonis Yaitu di Bondan Kayuwangi Itu kebetulan musuhnya Langsung dengan Jagonya Babe Kami sendiri siapa Coki Andriano Coki Andriano Kalau nonton juga Hai Cok Hai Bro Coki Kalau lihat vlog ini ya Kapan-kapan kita collab ya Jadi dulu ya Di film itu Di film apa Di film Wali Songo itu kan Perutamanya Lalu sama Coki sebenarnya kan Tokoh jahatnya kan Emang Bondan Kayuwangi Dan Arya Gading Itu yang gue ingat Apa Masih Masih Cuman tokoh gue sendiri aja Gue lupa Namanya siapa Bagus siapa Setelah era itu Kita udah masuk Clipsing loh Setelah itu Masih ada lagi Beberapa Senetron yang Tapi tetep ya Tokoh-tokoh jahat ya Jahat Aku mungkin 80% Dibilang Antagonis Di Pak Budi Di Genta Buwana Itu lebih ke antagonis Itu 80% Nah Mulai tokoh baik itu Setelah 15 Setelah 10 tahun Setelah 10 tahun Di Pak Budi Baru Aku dikasih Kesempatan tokoh-tokoh baik Dan itu sudah era modern Era FTV Dan suka beberapa tokoh Yang aku jadi bapaknya siapa Atau jadi omnya siapa Itu Please Masuk Kita tahun 2006 ini Masuk ke drama musikal Di situ Seingat gue kan Lo tetap Dalam Apa Tokoh Tokoh jahat Tokoh jahat Dan lo selalu dipasangkan oleh Si Lisda Ada gak salah satu FTV yang paling lo ingat Yang bener-bener Ini FTV Berkesan banget Buat gue Iya Kalau bicara judul Jujur aja Dalgul Mungkin lupa Karena Gimana ya Waktu itu kan Kita masih kontrak eksklusif Dengan Pak Budi Terus kemudian Judul itu gak berhenti ya Istilahnya kita Dikasih Judul Kadang kita Hanya PR-nya adalah Bagaimana merubah Karakter jahat Walaupun sama-sama jahat Tapi jahat ini Untuk karakter apa Jat judul ini Untuk apa Itu hampir Selesai ini Sudah nongol baru lagi Selesai ini nongol baru lagi Pada dasarnya sih Sebenarnya Yang paling Kita berkesan di Genta Adalah sistem Atau cara Direkturnya Dan Teman-teman Pemain yang luar biasa Karena Juga penulis terutama ya Karena tanpa penulis juga Kita tanpa sebuah cerita Tanpa tokoh Kita bukan siapa-siapa Sebenarnya Sehebat apapun kita ya Jadi dari tulisan cerita Cerita yang dasyat Terus kemudian Alur cerita yang bagus Dikemas dengan Sistem pengambilan gambar Yang mungkin Mobile ya Dengan cara mobile Seperti Bukan mobile sih Manual Lebih tepatnya ya Dengan kerennya Orang naik ke atas Keren Karena dulu Kalau keren sekarang Itu kan mesin ya Dulu enggak Orang gelantungan Bener-bener gelantungan Kita bikin sendiri alat Dan itu gelantungan Ditarik Tentara ada tiga orang Di belakang Itu Kayak apa namanya Resikonya juga besar Resikonya besar Besar Tapi hasilnya Hasilnya bagus Dan memang Kameramen getah buana Itu memang hebat sih Kalau gue bilang Memang hebat Karena mereka satu Udah kamera dari 35 Zaman dulu dari 35 Yang kamera segera gini Dan memaksa mereka Harus handheld terus Nah itu yang luar biasa Itu stamina harus kuat Timingnya harus tepat Nah itu yang sulit Dan buat kita pemain Itu ada satu kejadian Gue tuh bisa adegan Marah Itu bisa 10 kali tick 20 kali tick Yang itu Dari One shot Dari ujung ke ujung Scene Itu harus One shot selesai Oke Itu Wangci Bukan Iya Jamannya Wangci pernah Terus ada Jamannya Ya ada Sutradara kita juga kan Mas Indra Tirtana juga pernah Terus Mas Indra kan juga sempat Merjain modern Terus Kennedy Kenneth Timothy Mas Ya Timothy Leogenda Kalau menonton Salam Ya merupakan Sehat selalu Pengalamannya Dasyat sih Sebenarnya Sebenarnya dari Dari hafalan Kita punya PR Yang cukup panjang Karena Itu dialog kan Rata-rata Dia ambil One shot One shot Iya kan Kenapa Dia one shot Karena Si bapak ini Si beliau ini Si babe kita ini Yang orang bilang Itu babe ya Beliau tuh Pengen sebenarnya Saya excitednya gini loh Walaupun dia punya Ego yang tinggi Tapi dia memiliki Pemikiran yang Cerdas Pemikiran yang Berlian Yang mana Dia tuh pengen Talentnya itu Memiliki satu karakter yang kuat Yang orang lain gak punya Ini yang Yang harus kita Kita akui Kita akui Artinya Coki Berdiri sendiri Dia kuat Afdal Kuat Temi Waktu itu ya Temera Hardy Jadi kuat Email pun Waktu jaman Jihan Luar biasa Luar biasa Publik di Singapura Malaysia Sampai Kalau gak salah Dipanggil juga Kesana kan Ke Malaysia Terus termasuk Aku pun juga Ngerasa bahwa Aku besar di Genta Dan selama ini Kalau orang tanya Lu lu Genta Iya Memang gue besar di Genta Sempet ada orang bilang Lu ngapain siris di Genta Lu mati di Genta Pernah denger kata-kata gitu Itu paling sering banget Ini kita kupas Kita bahas boleh gak sih Untuk bahan Pertimbangan teman-teman Jadi Buat saya pribadi adalah Jangan pernah mengejas Sekecil apapun Profesi orang Tempat bekerja siapapun Entah itu teman lawan Atau siapapun Karena apa Kita ini hidup hanya menjalankan Betul Kita gak tau loh Rejek kita dimana Tiba-tiba kita melangkah Ke tempat A Tempat B Tempat C Nah yang penting adalah Ketika kita bekerja Kita happy Betul Kita Seperti keluarga kan Selama ini Contohnya lah Afdal Membuat sebuah vlog Kemudian mau menyatukan Kembali Reunion dengan teman-teman Dari pemain cilik Aku lihat beberapa vlognya Terus kemudian Pemain-pemain senior Dia rangkul Dia pertemuan Ini adalah Untuk mengobati Fans-fans dari Genta Buwana Yang meradang Kalau film-film yang dulu itu Pernah kan sering dibikin Genta kok Selan dibikin PH lain Kan greget kan kadang-kadang Tapi Dengan situasi pemain itu Orang tuh pengen Coba ini yang main Genta Karena mereka merasa Ada keterikatan Iya Antara tokoh yang diperankan Oleh teman-teman di Genta Dengan karakter yang diperankan Itu mampu membius penonton Bisa mengingat Bahkan benci Wah ini jahat nih Wah ini baik Sampai Yang namanya Coki Andriano Itu penggandrungnya luar biasa Jutaan Bahan ilah Gak bisa ngitung manusia Yang ada di muka bumi ini Yang nonton Genta Buwana Luar biasa Coki Andriano Hai boy Gitu kan Itu oke gitu loh Coki Revi Mariska Ini dia Revi Mariska Bahkan yang mengenal dunia Genta Buwana Itu pun tahu Siapa Revi Mariska Riz Balik ke FTV Drama Musikal Itu kan lu paling sering banget Dipasangin sama Liza Apa Lu ingat gak sih Lu pernah nyanyi di diskotik gitu loh Panah Panah Hati Hati Kutur Panah 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 Hati Kutur Panah 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 Hatiku Terpanah Panah Panah Hatiku Terpanah Panah Panah asmara Panah asmara Itu Mohon maaf Untuk penulis lagu Pengarang lagu Pencipta lagu Ya aransemen Dan lain sebagainya Kalau mulut saya Tidak sesuai dengan harapan Negara It's just real Aku gak bisa nyanyi Gak bisa nari Sementara aku dipaksa harus Menari Terus Menyanyi Tapi lu masih inget Ketarikan itu Gue sampein buat temen-temen Jangan pernah menghina Lip sync Itu susah Kalau gak ngerti Gue sehari dua hari Dikasihin teks Gitu Ceru ngafarin Boroboro Gue buat tidur Gitu Besok gue malunya Kenapa Ada orang nonton Dal Bukan karena Shooting itu gak ditonton Rame kan yang nonton Rame itu Anggara gue Pake baju zaman Jadul Muka gue udah gak ngerti Muka kayak gimana Harus joget Terus kemudian Diskotik Panah Panah Hatiku tuh Panah Gitu kan Panah Itu Tapi Tapi soke Itu Itu Pengalaman Artinya Ya buat temen-temen Jangan pernah ngejas Setelah atau apapun Karena Belum tentu kita bisa juga Melakukan hal-hal Seperti itu Itu sih Proses sih Aku Mencintaimu Menyayangimu Duhai kasih Aku Mencintaimu Menyayangimu Duhai kasih Aku Mencintaimu Itu pengalaman Gimana Gimana itu menurut Bang Aris Yang live scene-nya Segala macam itu Buat aku itu Sesuatu hal Yang Oke lah Artinya Setidaknya Kita dikasih kesempatan Untuk Bernyanyi Walaupun Aku gak bisa Menyanyi Kan gak semua orang Tau aku gak bisa nyanyi Tahunya Bisa Padahal kita gak bisa Apa-apa Itu suaranya Si Ryan dan Alisa Perbedaan Perbedaan Ada gak sih Perbedaan Waktu lo Shooting drama Shooting di kolosal Dan pada saat Di Drama Ini menjadi perdebatan juga Buat teman-teman juga Akhirnya orang bilang Ini orang kolosal Main drama Kaku Gitu Gak Gak real Gak Natural Sebenarnya gini Bicara tentang soal Industri Industri itu Kalau kita bicara tentang Iya atau tidak Itu gak akan relevan Bisnis is bisnis Dan dimana Tuntutan Pada waktu itu Pak Budi Selaku produser Pak Budi Kalau nonton vlog ini Mohon Segera bangkit Kita bangun lagi Genta Buana Pak Budi Saya siap Jadi contoh Hari siap Lipsync berarti Siap Oh it's okay Kita belajar lagi Untuk menghibur Fans-fans Genta Buana Hari sini Totalitas Sampai sekarang pun Kalau ada proyek Apa namanya Proyek Genta Buana lagi Harus siap membantu Bahkan pernah terbersih Aku tuh dulu Pernah mau bikin film Tentang Cerita tentang Genta Buana ya Kolosal Tapi ya natural ya Aku jujur Untuk Genta Buana Aku juga Sedikit Gak ini ya Kurang ya Di era sekarang Aku pengen tuh Zaman-zaman Ke aning Dharma Mesti diku Merapi Konsepnya tuh Natural Tapi Lebih ke Keindahan ya Lebih keindahan Gerakan Terus ada Informasi Tentang Apa itu namanya ya Budaya Kultur Pesan moral Yang disampaikan Kepada penonton Bukan hanya sekadar Berantem Gedebang Gedebuk Tapi Tidak ada Syarat Pesan moralnya Itu kan juga Percuma Karena zaman dulu itu Zaman mak lampir Terus zaman Angling Dharma Itu pesan moralnya Sangat tinggi sekali Walaupun dikemas Dalam bentuk Polosal Itu adalah Kelebihan dari Genta Buana Banyak orang tidak Mengerti Hanya menonton Tapi tidak Mengerti isinya Kalau orang tahu isinya Itu banyak pesan moral Di situ Satu sisi kita melihat Bahwa kita ada sejarah Jangan lupakan sejarah Kita ada karena mereka Kemudian Kita digiring untuk Tetap low profile Sebagai orang timur Terus kemudian Bahwa orang timur Punya banyak kebudayaan Banyak sisi Sesuatu hal yang Yang sifatnya kita Saat ini kan orang Lebih ke hingar-bingar Yang nantinya Bahkan malah menjebak Diri kita sendiri Zaman Pak Budi itu kan Waktu zaman Mak lampir sama Angling Dharma Itu betul-betul dikemas Orang digiring Untuk tetap low profile Tanpa disadari Tanpa kita sadari Mereka Lebih Enak nontonnya Ceritanya juga Ada pesan moralnya Ada sejarahnya Walaupun mungkin Beberapa Poin itu Di melencengkan Atau memang Di inovatif Karena memang Fiktif Karena itu Kebutuhan durasi juga Dibilang itu Fiktif kan Jadi Legenda Artinya Tidak ada satupun Manusia yang Saat ini masih hidup Itu bisa membuktikan Kebenarannya Legenda itu kan Suatu yang dipercaya Kemudian Dipercayai Kemudian Ini menjadi Sebuah cerita yang real Padahal itu kan juga Cerita Fiktif Apalagi ini Bang Aris Ada gak Mau pengen Lihat Atau narasi Yang Bang Aris Masih ingat Sampai sekarang Yang pas waktu Yang adegan Atau apa Iya adegan Narasi yang bener-bener Lo ingat Ada gak Narasi Kalau misalkan Contohnya ya Misalkan Kayak si Selamat datang Di Suku Rokido Selamat datang di Suku Rokido Nah itu Liris Kadang Mungkin di Haji Basa Pamungkas Atau Apa ya Haji Basa Hey Lampir Itu kan ada Pastikan Kalau makanya bukan Malampir kan Lampir kan Tunggu Tunggu Apa nih Itu lama banget Tunggu Oke Ayo Tunggu Kemana nih Kameranya nih Oke Tunggu Tunggu Hey Lampir Berhenti kamu Urusanmu belum selesai Denganku Lampir Sekarang Terimalah Ajian gelang Tengah Kulampir Oke 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 Ada aja Loh Oke 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 Mas Erli Oke Oke Ada enggak Kata-kata Atau pesan Buat teman-teman Yang masih merindukan Genta Buana Oke Buat teman-teman Fans Genta Buana Dengan hadirnya Afdel Dengan bikin vlog Seperti ini ya Konten-konten Seperti ini sih Oke ya Buat aku sih Gue salut Salah pribadi Mudah-mudahan ini Menjadi obat Terindah Buat teman-teman Semua Dan mungkin Bisa menginspirasi Buat Tanda petik Para produser Iya Bisa jadi kan Kita enggak tahu Tanda petik Buat para investor Tanda petik Buat para kreator Tanda petik Juga buat teman-teman Yang pernah bergabung Bersama Genta Buana Ingat Ya Rumah kita dulu Di Genta Buana Ingat Kemana pun kita pergi Jangan pernah tinggalkan rumah Dan lupakan rumah Oke Riz Terima kasih banyak Atau waktunya Gila luar biasa Kita ngomong tentang Apa namanya Genta Buana Tentang Ketukupas Tuntas semuanya Dari sisi Seorang Aris Bagaimana Tadi apa namanya Cerita panjang Tentang kolosa Sampai dalam musikal Sampai akhirnya Memberikan petuah Untuk teman-teman Semua disana Semoga Vlog ini Bisa memberikan Manfaat Dan juga Bisa membuat Nostalgia Sobat Genta Buana Semua terobati Sekian vlog Dari Abdul Yusman Kita ketemu di vlog selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum